Halo, kenalin! Ini Arief Hidayat, founder dan CEO Olive Huff yang gak pernah malam mingguan. Gak suka nongkrong, gak suka malam mingguan, gak suka gunta ganti mobil, apalagi gunta ganti cewek. Sukanya cari duit dan nabung! Keren! Arief dari kecil udah suka nabung dari hasil jualannya. Dulu, waktu masih sekolah, suka jualan nasi uduk. Habis itu, lanjut jualan jersey bola import deh di umur 16 tahun. Kecil-kecil udah jualan. Modalnya dari mana? Dari tabungan jualan nasi uduk. Sekarang, bisnis Olive Huff modalnya dari jualan baju import. Karena suka olahraga, Arief akhirnya membangun Olive Huff. Olive Huff itu apa sih? Olive Huff itu dulunya sportswear. Singkatannya, live healthy and fit. Tapi bangkrut! Soalnya marketnya kecil sih. Semangat masih ada. Akhirnya, Arief memperluas marketnya. Jadi deh, Olive Huff yang jualan daily wear. Dan hasilnya? Ya, lumayan lah. Bisa buat beli cendol satu kelurahan. Arief sukses berbisnis online dengan berbagai strategi yang Olive Huff tawarkan. Salah satunya, pembelian minimal 250 ribu gratis ongkir. Kalau barangnya nggak cocok, bisa ditukar gratis kok. Gratis ongkir lagi. Semua serba gratis ongkir. Emangnya nggak rugi ya? Rugi sih kadang-kadang. Tapi kita percaya kok, kalau kita memperlakukan customer kita dengan baik, pasti mereka akan balik lagi dan kasih tau temen-temennya untuk beli di Olive Huff. Menariknya, Arief berhenti kuliah di tengah jalan. Iya, saya berhenti kuliah di semester 4 untuk fokus jualan bisnis online. Kok berani? Karena udah ada pengalaman jualan dari kecil. Bahkan, karena saya berhenti kuliah, waktu luang saya untuk belajar bisa jadi lebih banyak. Tapi, kalian jangan ikut-ikutan keluar ya. Arief mempelajari banyak hal. Dari buku, internet, dan training. Mulai A to Z, Arief yang handle. Terpaksa sih, soalnya dulu ngurusin Olive Huff sendirian. Eh, sekarang udah punya 4 karyawan yang siap bantu Arief dan Olive Huff. Jadi, cita-cita Olive Huff apa? Harus jadi fashion brand nomor 1 di Indonesia. Suka banget sama semangat dan optimisnya Arief. Ada pesan singkat untuk orang yang mau mulai bisnis online? Jadikan bisnis online kamu itu sebagai sampingan dulu. Jangan keluar dari pekerjaan sebelum kamu yakin bisnis online kamu akan sukses. Karena bisnis itu tidak semudah yang dibayangkan. Selalu ada masalah dan rugi setiap hari. Banyakin ilmu ikhlas juga. Karena pasti beberapa kali akan kena tipu. Duh, asik banget ngobrol sama Arief Hidayat. Sampai lupa nih mau belanja di Live Huff. Sampai ketemu lagi di cerita lainnya.